assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto farmer semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke dengan kondisi market saat ini temen-temen lagi merah merona ya hampir semuanya serah hampir 100% merah merona temen-temen ya Nah untuk di pembahasan kali ini Bagaimana sih caranya agar tetap bisa mendapatkan profit meskipun tidak melalui bertransaksi ataupun beli suatu koin namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk temen-temen baru berkunjung di channel crypto farmas ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti temen-temen bisa mendapatkan info-info terbaru tentunya ya mengenai cryptocurrency Oke kalau kita lihat kondisi market kripto saat ini sedang bearish ataupun mengalami merah penurunan harga yang sangat luar biasa temen-temen ya hampir 100% disini Nah disini saya akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai kondisi pasar crypto saat ini ya dalam penurunan yang sangat luar biasa tentunya temen-temen ingin mencari cara ya gimana sih agar tetap cuan dalam kondisi saat ini sebuah informasi ya dari blockchain media.id di tanggal tiga hari ini ya di sini dikabarkan ya pasar crypto yang sedang dalam penurunan telah membuat beberapa investor takut untuk masuk maksudnya itu takut untuk membeli ataupun bertrading meskipun sebenarnya ada langkah terbaik ya yang bisa dilakukan investor pada kondisi saat ini penurunan pada pasar kripto meski sedang dalam penurunan pasar kripto ternyata masih cukup memiliki minat ya baik dari para investor maupun trader yang tercermin dari data nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai 83,8 triliun dalam periode Januari sampai Februari 2022 semakin banyaknya berusaha kripto yang mengantongi izin dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi atau yang disebut dengan babeti menjadi salah satu penopang minat masyarakat terhadap kripto jadi semakin banyak market-market kripto karansi yang sudah legal temennya sudah mendapatkan izin dari babeti untuk melakukan perdagangan kripto karansi tentu saja itu sangat menarik minat para masyarakat ya untuk bertransaksi ataupun membeli suatu aset kripto lalu apa yang sebenarnya menjadi dalang dibalik penurunan pasar kripto ini itu ada beberapa hal ya ini harus teman-teman perhatikan yang pertama itu kenaikan suku bunga yang berada di Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu adalah sumber dari segala sumber terus kemudian tingkat inflasi yang tertinggi dimana semula sekitar 8,5 persen menjadi 9 persen itu yang ada di Amerika terus yang ketiga ada isu yang mengatakan bahwa Rusia sedang merayakan kemenangan Rusia atas Nazi pada masa perang dunia kedua isu perang Rusia dan Ukraina yang bisa menyebabkan perang dunia ketika bila perang dunia ketika dimulai maka harga kripto bisa melambung tinggi terus disini untuk langkah-langkah terbaik bagi investor ataupun penjual atau perdagang kripto receh ya yang bisa dimanfaatkan momentumnya disini dikabarkan dikala pasar kripto itu sedang dalam penurunan tetap ada cara untuk meraih keuntungan dari situ teman-teman salah satunya adalah dengan melakukan margin trading margin trading adalah perdagangan yang menggunakan pinjaman atau leverage untuk memaksimalkan hasil trading ini dapat dilakukan untuk membuka posisi long untuk saat harga naik dan posisi short untuk saat harga turun jadi teman-teman bisa menempaatkan momentum ini dengan cara menggunakan cara ataupun menggunakan taktik margin trading dengan membuka posisi perdagangan secara panjang ataupun lama ya selama mungkin untuk kondisi pasar kalau naik dan membuka posisi perdagangan short untuk perdagangan pada saat market itu sedang turun terus dalam margin trading pergerakan harga yang tepat akan memberikan keuntungan berlipat sesuai oleh frek yang dipilih antara lima kali 10 kali 50 kali dan bahkan itu sampai 100 kali juga ada nah untuk fitur ini yang ada itu hanya sementara ini di finance ya yang ada fitur ini terus kemudian untuk lebih memaksimalkannya trader dapat menerapkan swing trading yaitu transaksi berorientasi jangka menengah bisa dibuka selama beberapa hari atau mingguan dengan menganalisa di grafik 4 jam ataupun daily ya ini tidak menyita waktu anda dibandingkan melakukan scalping trading yang harus selalu memantau pergerakan harga ataupun candlestick selain itu di transaksi short selling ataupun sorting adalah cara merauk keuntungan di pasar yang sedang turun ini adalah transaksi yang berkebalikan dengan buy atau long cocok untuk dilakukan di pasar yang sedang beris jadi kalau menggunakan metode short selling ataupun sorting adalah cara yang sangat tepat banget untuk mendapatkan keuntungan pada saat harga menyalami penurunan teman-teman dan cara ini sangat baik banget ya terakhir untuk dilakukan pada pasar yang sedang dalam penurunan adalah mengandalkan pemasukan pasif ini bisa dengan melakukan staking aset crypto untuk menambah mendapatkan tanpa harus bertransaksi orientasinya tentu dalam jangka panjang dengan menyimpan aset yang dikumpulkan dari hasil staking nilainya akan meningkat seiring waktu ketika pasar sudah memulih kembali jadi teman-teman bisa memanfaatkan tiga metode tadi yang pertama itu menggunakan margin trading ya terus kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan tadi ya short selling ataupun sorting fitur-fitur ini ada di Binance teman-teman terus kemudian yang ketiga yaitu menggunakan cara staking jadi teman-teman cari koin-koin yang menyediakan staking-staking dan disitu teman-teman bisa membekukan saldo teman-teman agar mendapatkan keuntungan dari situ oke mungkin ini untuk informasi kali ini teman-teman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya karena dilihat kondisi pasar saat ini lagi beris hampir 100% memerah teman-teman Oke mungkin cukup sekian dulu sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati